Budi Ksatria Jilid 10 Sementara itu Pek Lipeng sambil gelengkan kepalanya telah berkata, kami masih belum bisa pergi dari sini, It Bun Sian Seng lebih baik kau berangkatlah lebih dahulu. Kenapa kami telah berjanji dengan Kim Ho Ahu Jin serta Tong Lo Tai Tai untuk berjumpa muka di tempat ini, sebelum kentongan kedua mereka akan balik ke lembah ini kemana mereka pergi mengejar dan membinasakan senbok hang kedua orang ini benar-benar tak tahu diri serulit bun hantu sambil tertawa getir. Bila dugaanku tidak keliru, maka mereka telah terjatuh kembali ke mulut harimau, mungkin saat ini tenaganya dipergunakan lagi oleh orang-orang perkampungan Pek Ho Ah Sam Cheng. Luka yang diderita senbok hang amat parah, demikian parahnya sampai tiada waktu untuk membinasakan Sian Seng dan Toa Ko lebih dahulu, ilmu silat yang dimiliki Kim Ho Ahu Jin dan Tong Lo Tai Tai sangat lihai, siapa tahu kalau mereka mendapat kesempatan. Senbok hang memerintahkan Chiu Chau Liong sekalian mengundurkan diri lebih dahulu, hal ini bukanlah disebabkan karena ia berhati mulia dan welaskasih sehingga takut beberapa orang itu terluka di tangan Siaw Tai Hiap, sengaja ia mengatur begitu adalah untuk mempersiapkan langkah berikutnya dan catur yang sedang dia mainkan dengan mundurnya orang-orang itu lebih dahulu berarti mereka telah siapkan jebakan yang tangguh untuk menyambut dirinya A.A.I. untuk bertarung melawan jago lihai macam senbok hang, bukan saja kita harus andalkan ilmu silat yang lihai, kecerdasan pun harus dipergunakan jadi maksud Sian Seng keadaan mereka sangat berbahaya keselamatan jiwa sih tak menjadi soal. Sebab pada saat ini senbok hang sedang butuh orang untuk menunjang ambisinya, Kim Ho Ahu Jin serta Tong Lo Tai Tai adalah jago lihai kelas 1, sudah pasti senbok hang tak akan membunuh diri mereka, dia menghembuskan napas panjang dan melanjutkan kalau memang Nona sudah berjanji dengan mereka, tentu saja harus kau tunggu kedatangan mereka, tetapi seluatnya kentongan kedua lebih baik cepat-cepatlah berlalu dari tempat ini selesai berkata ia putar badan dan melanjutkan perjalanannya. Memandang hingga bayangan punggung dari Ed Bun Hon Tu lenyap di tengah kegelapan, Siaw Ling menghela napas panjang katanya, sungguh tak nyana sebuah pukulan maut yang dilancarkan senbok hang telah membuat Ed Bun Hon Tu seolah-olah menjelma menjadi seorang manusia yang lain, semangat saja ia benar-benar bertobat dan kembali ke jalan yang benar aku lihat rupanya dia dibikin terharu oleh sikap to aku yang berbudiluhur serta welas asih itu, jika ada perbedaan yang menyolok tentu saja perbedaan itu gampang membuat ia berontak, Siaw Ling tersenyum. Ed Bun Hon Tu cerdik dan banyak akal, ia sudah tahu kalau senbok hang amat membenci dirinya sehingga setiap saat selalu berusaha mencari akal untuk membinasakan dirinya, hal ini tentu akan memancing rasa bencinya pula terhadap gembong iblis itu, bila ada kesempatan dia pun tentu akan berdaya upaya untuk melenyapkan iblis itu dari muka bumi, setelah berhenti sebentar tiba-tiba Siaw Ling seperti teringat akan sesuatu persoalan yang amat penting, dengan alis berkerut segera tanyanya. Pengci dimanakah sepasang pedagang dari kota Tiong Chiu aku pun sedang merasa keheranan, terang-benderang aku telah berjanji dengan mereka untuk bertemu di sini, kenapa mereka tidak nampak munculkan diri mungkinkah mereka celaka di tangan senbok hang ah 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 ah, tidak mungkin, seandainya senbok hang berhasil mencelakai jiwa sepasang pedagang dari kota Tiong Chiu dia tentu akan mengutarakannya keluar Siaw Ling termenung beberapa saat lamanya kemudian berkata lagi tidak salah, kalau ia berhasil menawan sepasang pedagang dari Tiong Chiu hidup. Hidup maka ia pasti akan menggunakan keselamatan mereka berdua sebagai sandra untuk memaksa aku bertekuk lutut sebaliknya kalau sepasang pedagang dari Tiong Chiu berhasil dibunuh mati maka ia tentu akan memamerkan kehebatannya di hadapanku. Dari sikapnya yang bungkam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun itu menunjukkan kalau ia belum pernah berjumpa dengan mereka berdua lalu kemana perginya kedua orang itu eh 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 orang itu benar-benar tolol padahal aku sudah menjelaskan dengan terperinci entah mereka sudah pergi kemana Siaw Ling kembali termenung beberapa saat lamanya lalu berkata mereka dan aku mempunyai hubungan persaudaraan yang sangat akrab rasa setia kawan mereka tinggi sekali bila tak ada urusan tak mungkin mereka mengingkari janji aku rasa pastilah kedua orang itu telah menjumpai suatu kejadian yang ada di luar dugaan kejadian apa aku kurang begitu tahu tetapi yang pasti mereka pasti mempunyai alasan tertentu yang membuat mereka tak dapat datang sementara pembicaraan masih berlangsung mendadak dari tempat kejauhan tampaklah dua sosok bayangan manusia laksana sambaran kilat meluncur datang peklipeng segera bangkit berdiri sambil berseru kim hoa hujin serta tonglo tai tai telah datang dengan kecepatan amat luar biasa dalam waktu singkat dua sosok bayangan manusia tadi telah berada di hadapan mereka terdengar salah seorang di antaranya menegur dengan suaranya ring to aku apakah kau berada dalam keadaan baik-baik kami baik sekali, kemana perginya kalian berdua kiranya dua sosok bayangan manusia yang baru saja munculkan diri bukan lain adalah sepasang pedagang dari kota Tiong Chiu orang pertama yang datang mendekat lebih dahulu berperut besar dia bukan lain adalah siap oa emas seng pat sedang di belakangnya mengikuti leng antiat pit pit baja berwajah dingin ya ah, ampun terima kasih kepada langit dan bumi mulai hari ini aku seng loji benar-benar akan memuja malaikat seru seng pat sambil tarik napas panjang belum habis perkataannya diutarakan tubuhnya tiba-tiba terjungkal dan roboh ke atas tanah siauling terperanjat buru-buru ia membimbing tubuh seng pat dan menahannya sehingga tidak sampai roboh ke atas tanah tegurnya apa yang sebenarnya telah terjadi loji sudah menderita luka dalam yang sangat parah sahut Tukiu dengan suara dingin tetapi dia menguatirkan sekali keselamatan jiwa Toako maka dipaksanya untuk menahan luka dalam tersebut dan datang mencari Toako setelah melihat Toako berada dalam keadaan sehat hawa dalam dadanya jadi buyar dan dia pun tak kuat menahan diri lagi sementara pembicaraan masih berlangsung siauling telah memayang bangun tubuh seng pat telapatnya segera ditempelkan di atas punggungnya dan salurkan tenaga murninya ke dalam tubuh saudara angkatnya itu Toako kau baru saja semibuh dari luka dalam yang parah mana boleh kau gunakan hawa murni untuk membantu orang biar siau moai saja yang turun tangan seru pek lipeng dengan suara cemas sementara itu siauling sudah merasakan sesuatu yang aneh dalam dadanya walaupun dia ingin menolong tapi tenaga dalamnya tidak mampu disalurkan dengan sempurna terpaksa ia menghela nafas dan berseru adik pengrupanya aku harus merepotkan dirimu lagi pek lipeng tertawa manis dia ulurkan tangannya dan tempelkan ke atas punggung siepo amas saudara tu siauling segera berpaling ke samping sebenarnya apa yang telah terjadi kami telah berjumpa dengan para jago lihai dari perkampungan Pek Hoa San Ceng setelah melangsungkan suatu pertarungan yang amat sengit akhirnya loji menderita luka tiba-tiba orang situ yang meruajah dingin itu pun maju ke depan dan roboh terjungkal ke atas tanah hal ini dengan jelas membuktikan pula bahwa dalam kenyataan Tukiu pun menderita luka dalam yang parah akan tetapi ia berusaha menggunakan kata-kata yang sederhana untuk melukiskan kejadian yang sebenarnya dengan harapan lukanya bisa disembunyikan siapa tahu daya tahannya mendadak buyar dan tak bisa ditahan lagi dia pun ikut roboh terjungkal ke atas tanah siauling segera maju menahan rubuh Tukiu serunya dengan suara sedih sekali saudaraku sedari tadi kalau sepantasnya aku bisa menduga sampai ke situ eloji saja menderita luka dalam yang parah apalagi engkau aai, kau terlalu memaksakan diri untuk mengelabui diriku seharusnya aku bisa menduga sendiri kalau engkau pun terluka sambil berkata dia tempelkan tangan kanannya di atas punggung Tukiu dengan hawa murninya dia berusaha menolong saudaranya yang menderita luka parah tadi oh oh to aku kembali peklipeng berseru dengan nada gelisah apakah engkau sudah bosan hidup siauling tertawa getir tak menjadi soal pengji aku masih mampu mempertahankan diri sahutnya baringkan dia ke atas tanah setelah aku selesai membantu sane pet biarlah aku yang membantu dirinya pula pengji dengarkanlah perkataanku seru siauling kemudian dengan wajab serius sekalipun sejak hari ini aku tak dapat berlatih ilmu silat lagi aku harus berusaha menyelamatkan jiwa mereka berdua lebih dahulu luka dalam yang mereka derita teramat parah kita mesti berusaha keras untuk mengobati luka itu aku sebagai saudaranya sudah wajar dan sepantasnya kalau menyumbangkan sedikit tenaga untuk mereka peklipeng tidak berbicara lagi dikerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk mengobati luka sengpet hawa murni bagaikan gulungan air bah segera menggulung masuk ke dalam tubuh siepoa emas tersebut setelah menolongi bun hantu belum lama berselang sebagian besar hawa murninya telah hilang dan belum pulih kembali seperti sedia kala sekarang setelah dipaksakan untuk menolong sengpet maka terasalah sengtubuh jadi lelahnya bukan kepalang belum lama kemudian keringat sebesar kacang kedelai sudah mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya keadaan dari siauling lebih payah lagi tidak sampai sepeminuman teh lamanya sekujur badan telah basah kuyuk oleh keringat yang mengalir keluar dengan derasnya sejak sembuh dari luka dalamnya yang parah hawa murni yang dimiliki anak muda ini boleh dibilang belum pulih kembali seperti sedia kala setelah sekarang disalurkan keluar lama-kelamaan daya tahan tubuhnya jadi goyah kembali tapi diam-diam dia menggertak gigi dan paksakan diri untuk tetap bertahan hawa murni tetap disalurkan keluar menyerang tubuh Tukiu yang sudah tak sadarkan diri itu kurang lebih sepenanakan nasi kemudian sengpet baru menghembuskan napas panjang sambil berseru oh 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 to aku apakah luka dalam yang kau derita pun teramat parah jangan banyak bicara tegur pek lipeng dengan suara lirih cepat atur pernapasan dan bersemedi jangan sampai membiarkan aliran darah dalam tubuh yang telah mulai mengalir tersumbat kembali aku akan menolong Tukiu siauling yang sedang menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuh Tukiu dapat menangkap pembicaraan sengpet dengan cepat tetapi ia tak mampu memberikan jawabannya berhubung ketika itu dia sedang mengerahkan sisa tenaga yang dimilikinya untuk menolong pik besi berwajah dingin pek lipeng tarik napas panjang setelah tarik hawa murninya dari pusar menyebar ke seluruh badan ia dekati siauling dan berkata to aku bangunlah biar aku yang menolong dia sementara itu siauling pribadi sudah mulai kepayahan dia sadar meskipun dirinya bersikeras untuk mempertahankan diri hasilnya tetap mengihil dan sama sekali tak berguna terpaksa dia bangkit berdiri dan mengundurkan diri dari situ pek lipeng sing-singkan lengan baju kanannya kemudian menyeka keringat di atas wajah kemudian duduk bersila di sisi Tukiu dan tempelkan tangannya di aras punggung orang itu siauling tidak kuat menahan diri lagi dia merasa kepayahan dan kehabisan tenaga setelah mundur ke belakang matanya segera dipejamkan dan perlahan-lahan mengatur pernafasan beberapa saat kemudian dia membuka matanya kembali dan menengok ke arah Tukiu batinnya terasa tak tenang dan sangat menguatirkan keselamatan dari saudara angkatnya itu terlihatlah keringat bagaikan hujan grimis mengalir keluar tiada hentinya dari tubuh gadis peli itu sekujur badannya sudah basah kuyuk dan wajahnya pucat pias bagaikan mayat tiba-tiba siauling teringat kembali akan sesuatu ia teringat gadis itu baru saja menolong it bun hantu serta seng pet dua orang yang menderita luka parah pada saat ini mana dia punya kekuatan lagi untuk menolong Tukiu dengan hati gelisah buru-buru serunya pengji kau lelah sekali lebih baik aku saja yang menolong saudara tu aku baik sekali jawab pek lipeng setelah diam-diam tarik napas panjang to aku cepatah duduk semadi dan mengatur pernapasan kau harus menjaga diri demi keselamatan serta kesejahteraan seluruh umat bulim di kolong langit siauling menghela napas panjang aaai, aku tahu bahwa saat ini keadaanmu sendiri pun sudah payah kau telah memaksakan diri untuk tetap bertahan aku lihat lebih baik aku saja yang turun tangan tak usah kau khawatirkan keselamatanku meskipun tenaga dalamku sudah banyak berkurang namun isi perutku sama sekali tidak terluka siauling tidak banyak bicara lagi dia tempelkan telapak tangannya ke atas punggung pek lipeng dengan tenaga dalam gabungan dari dua orang itu hawa murni mengalir masuk ke tubuh Tukiu semakin gencar lagi setelah mendapat bantuan dari tenaga gabungan dua orang jago lihai itu hawa murni yang membeku dalam saluran darah di tubuh Tukiu mulai mencair dan peredaran darah pun sedikit demi sedikit berjalan lancar kembali dalam waktu singkat seluruh tubuhnya telah segar kembali dan dia pun menghembus napas panjang sambil membuka mata siauling menghela napas panjang ia tak berani melepaskan tangan kanannya yang masih ditempelkan di punggung pek lipeng serunya pengji sekarang engkau pun harus beristirahat beberapa saat lamanya to aku baik-baikah engkau tanya pek lipeng sambil berpaling dan tertawa siauling mengangguk sungguh beruntung ada engkau disini yang telah menolong kedua orang saudaraku cuma aku telah merepatkan dirimu to aku jangan berbicara demikian siauling merasa amat kelembira sekali bila aku dapat ikut menyumbang sedikit tenaga untuk persoalan yang sedang to aku hadapi rupanya gadis itu merasa lelah sekali setelah habis berkata dia pejamkan matanya dan mengatur pernapasan siauling berpaling ke arah lain dia lihat sengpat sedang duduk bersila dan mengatur pernapasan tukiu pun sudah duduk dan sedang mengatur pernapasan dalam hati segera pikirnya secara beruntun pengji telah menyelamatkan tiga orang dia pasti kepayahan dan lelah sekali meskipun dasar tenaga dalamnya cukup kuat namun aku rasa harus membutuhkan banyak waktu untuk memulihkan kembali kekuatan tubuhnya seperti sedia kala sengpat serta tukiu sendiri baru saja lolos dan ancaman maut peredaran darah dalam tubuh pun baru saja berjalan lancar kembasa tui mereka harus membutuhkan waktu yang cukup lama juga untuk menyembuhkan diri jika sekarang aku ikut bersama di bukankah tak ada orang yang menjaga keamanan disini andai kata ada musuh tangguh yang datang bukankah kami berempat dapat dilukai semua tanpa susah payah berpikir sampai disitu ia tak berani pusatkan pikirannya untuk mengatur untuk mengatur pernapasan lagi dengan paksakan diri ia tetap berada dalam keadaan sadar walaupun matanya dipejamkan namun seluruh perhatian dipusatkan di sekitar tempat itu untuk memperhatikan keadaan di sekeliling sana kurang lebih satu hiu kemudian sengpet tukiu maupun pekli peng telah berada dalam keadaan tenang dan lupa terhadap segalanya perlahan-lahan siau ling bangkit berdiri melepaskan otot tangan dan kakinya lain berjalan mengelilingi tiga orang itu satu kali kemudian duduk kembali di tempat semula ia merasa lelah dan mengantuk sekali dengan melepaskan otot dan berjalan satu lingkaran itu siau ling berusaha mengusir rasa kantuk yang menyerang makin menjadi itu belum lama siau ling duduk kembali di tempat semula tiba-tiba dari tempat kejauhan berkumandang datang suara langkah kaki manuslah yang amat berat dan nyaring siau ling mengempos tenaga dan membuka matanya lebar-lebar dan dia lihat sesosok bayangan manusia perlahan-lahan bergerak mendekat ke arahnya malam amat gelap dan suasana sunyi senyap tak kedengaran sedikit pun siau ling yang baru sembuh dan luka dalam yang parah tidak memiliki kekuatan tubuh yang cukup sempurna untuk berjaga diri ia merasa ketajaman metu dan pendengarannya mengalami kemunduran yang sangat hebat meskipun orang itu sudah berada pada jarak tiga tombak dihadapannya akan tetapi si anak muda itu masih belum mampu melihat jelas raut wajahnya satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benak siau ling pikirnya, perduli siapapun yang datang asal ia berniat mencelakai sengpat serta tukiu yang sedang bersemedi aku akan gunakan segenap sisa tenaga yang kumiliki untuk mempertahankan diri serta melakukan perlawanan jalan yang terbaik baginya adalah berusaha untuk menghalangi kedatangan orang itu untuk mendekati sengpat sekalipun yang sedang bersemedi dengan cepat ia meronta bangun lalu maju menyongsong kedatangan orang itu setelah jarak mereka semakin dekat, pemuda itu baru sempat melihat jelas raut wajah pendatang yang tak diundang itu ternyata dia adalah seorang kakek tua berjubah hitam yang mempunyai rambut panjang sebahu rambut kakek itu telah beruban semua, mukanya penuh berinyak dan dandanannya mirip sekali dengan seorang pengemis tua namun jubah bajunya yang keren dan perlente menunjukkan bahwa kakek itu bukan pengemis sambil menghadang jalan pergi kakek tua itu, siauling menegur dengan suara berat elo o tiang, di tengah malam buta yang sunyi ada urusan apa engkau datangi lembah gersang yang terpencil letaknya ini kakek tua itu membelalakan matanya lebar-lebar dan memperhatikan siauling beberapa saat lamanya kemudian balik bertanya, kau sedang bertanya kepada ku eeei, orang ini edan atau bukan batin siauling dalam hati kecilnya di luar dia segera menjawab sedikit pun tidak salah, aku sedang mengajak elo o tiang berbicara apakah hengka sudi menjawab kakek tua itu menengadah memandang langit yang hitam pekat tertutup awan hitam cahaya bintang dan rembulan tertutup di balik awan dan yang nampak cuma kegelapan belaka, lama, lama sekali, ia tetap memandang langit yang gelap seakan-akan kakek itu sudah lupa kalau dihadapannya masih berdiri orang lain kalau ditinjau dari keadaan yang bodoh dan termangu-mangu sebetulnya aku turun tangan lebih dahulu untuk menotok jalan darahnya pikir siauling kembali tapi, perbuatan semacam itu adalah perbuatan seorang manusia tak jujur apakah aku pun harus berbuat macam begitu setelah sanksi sejenak akhirnya dia mendehem berat sambil menegur hei elo o tiang apa sih yang sedangkah saksikan di langit aku sedang melihat bintang-bintang yang bertaburan di angkasa coba kau lihat sungai perak yang terbentang di angkasa sungai itulah yang telah memisahkan geolong serta cili setiap tahun mereka hanya bisa berjumpa pada bulan 7 tanggal 7 oh oh oh, rupanya tebakanku tidak meleset kakek tua ini benar, benar memang sudah sinting pikir siauling kembali di luaran dia berkata lebih jauh hei, kakek tua, yang kulihat hanya langit yang gelap dan awan bintang menyelimut di angkasa mana sih sungai dan bintang yang kau maksudkan itu haan, haaah, haaah meskipun dengan pandangan mati aku tidak dapat melihat apakah aku tak bisa berpikir dalam hati siauling semakin melongot, pikirnya lebih jauh kalau bisa berpikir di dalam bati apa bedanya dengan berada di rumah kenapa kau mesti datang ke lembah yang terpencil ini hanya untuk berbuat begitu saja tetapi setelah berpikir kembali hawa orang itu sinting dan tak waras otaknya dia pun tidak mempersoalkan lebih lanjut sambungnya, perkataan eloti yang memang benar apa yang dipikirkan di dalam hati kadangkala memang mirip dengan kenyataannya tiba-tiba kakek berambut putih itu tunduk ke bawah dan menatap wajah siauling tajam-tajam, serunya hei bocah cilik apakah kau mengerti dengan apa yang ku katakan siapa yang bisa memahami perkataanmu itu pikir pemuda tersebut dalam hati tidak banyak orang di kolong langit yang dapat memahami perkataanmu itu dan orang yang bisa menangkap perkataanmu itu tentulah otaknya rada tidak beres seperti dirimu sebagai seorang pemuda yang jujur dan salah tentu saja ia tak mau melukai perasaan hati kakek tua ini sahutnya, perkataan dari eloti yang mengandung arti yang sangat dalam sudah itu jarang sekali orang yang memahaminya kakek tua berambut putih itu angkat kepala dan tertawa terbahak-bahak haaah, 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 haaah tetapi kau dapat memahaminya bukankah begitu tukasnya bocah cilik engkau adalah satu-satunya manusia yang dapat menangkap maksud hatiku haaah, haaah, titik haaah aku teringat sekarang bukankah di dalam lembah ini terdapat banyak sekali kerbau dungu dan kuda goblok kemana perginya mereka semua kau maksudkan para pekerja kasar yang dikirim pihak perkampungan Pek Hoa San Ceng untuk bekerja di tempat ini HMMM aku tak tahu mereka berasal datang dari mana tetapi aku tahu kalau mereka semua goblok tolol dan tak punya otak tak seorang pun di antara mereka yang mampu memahami ucapanku diam-diam siauling tertawa geli mendengar perkataan itu batinnya di dalam hati siapa yang bilang aku bisa menangkap perkataanmu aku sendiri pun sama sekali tidak mengerti dalam hati berpikir begitu di luar anda menjawab perkataan dari Elo Ot yang memang sukar dipahami haaah, haaah, baaah justeru karena itulah aku merasa bahwa kau lah satu satunya orang yang bisa memahami suara hatiku setelah berhenti sebentar lanjutnya lebih jauh sepanjang tahun dia mencangkul memukul tiada hentinya di dalam lembah ini suatu hari mereka tentu akan menyentuh nadi air yang berada di dasar permuakan bumi dalam lembah ini jika sampai begitu keadaannya maka air bah akan menenggelamkan seluruh wilayah di tempat ini sudah dua kali aku datang kemari untuk memberi bisikan dan petunjuk pada mereka semua aku harap agar mereka tahu diri dan segera mengundurkan diri dari pekerjaan yang banyak resiko tersebut tetapi mereka goblok semua dan tetap tak sadari dengan keadaan tersebut sebenarnya aku sudah tak sudi untuk mengurusi persoalan ini lagi tetapi teringat bahwa ratusan lembar jiwa manusia bukan permainan anak kecil aku tak tega membiarkan mereka mati konyol di tempat ini kali ini adalah kedatanganku yang terakhir kalinya jika mereka tetap tak mau tahu dan tetap mencari kematian buat diri sendiri aku pun tak sudi mengurusi jiwa mereka lagi siau ling merasakan jantungnya berdebar keras setelah mendengar perkataan itu katanya lo ciam poe kau tak usah banyak buang waktu dan pikiran lagi orang-orang itu sudah berlalu dari tempat ini kakek berambut putih itu alihkan sorot matanya menyapu sejap sengpet tu kiu senta pekli pengi yang sedang duduk bersemedi kemudian tanyanya apakah kalian yang telah mengusir orang-orang itu pergi dari sini siau ling menggeleng mereka semua adalah para jago dari perkampungan pek hoa san cheng sekarang mereka telah mendapat perintah dari cungcunya untuk meninggalkan tempat ini sementara itu siau ling telah merasa bahwa kakek tua dadapannya bukan sungguh-sungguh sinting dan tidak waras otaknya seperti apa yang diduganya semula orang yang cerdik kadangkala nampak goblok rupanya orang itu sengaja berlagak demikian untuk mengelabdobi keadaan diri yang sebenarnya dengan jalan begitu orang lain tentu tak akan menaruh perhatian terhadap dirinya tapi ditinjau dan jubah barunya yang sengaja dikenakan sehingga memancing kecurigaan orang siau ling menebak bahwa kakek itu datang dengan membawa maksud tertentu terlihatlah kakek tua itu setelah berjalan beberapa langkah ke depan tiba-tiba berpaling dan berkata kembali sekalipun aku sudah berkenalan dengan banyak manusia di kolong langit hanya sedikit sekali yang bisa memahami suara hatiku sungguh tak nyana engkau masih kecil tapi bisa memecahkan jejak diriku aku sungguh menyesal dan memalukan bisik siau ling dalam hati pikirnya dari mana aku bisa memahami suara hatimu aku berbuat demikian karena tak ingin menyakiti dirimu sungguh tak nyana kau telah salah menganggap aku berhasil memahami suara hatimu terdengar kakek tua berambut putih itu berkata kembali besok pagi aku hendak berengkat tinggalkan daratan Tionggoan untuk berkunjung ke negerja Tiantok sungguh tak nyana sesaat sebelum berangkat aku telah berkenalan dengan seorang sahabat yang bisa memahami suara hatiku seperti engkau sungguh kebetulan, kebetulan sekali Elooti yang terlalu memuji tiba-tiba nada suara kakek tua berambut putih itu berubah dengan suara dingin dan serius katanya hei orang muda jika penglihatanku tidak salah rupanya engkau menderita luka dalam yang amat parah siau ling tahu bahwa kakek tua dihadapannya adalah seorang manusia aneh yang memiliki kepandayan sakti dengan berterus terang dan tanpa ragu lagi dia membenarkan sedikit pun tidak salah di samping diriku seorang ketiga orang rekanku yang sedang duduk bersemedi pun ada dua orang di antaranya menderita luka dalam yang cukup parah dengan sorot metu yang tajam bagaikan sambaran kilat kakek berambut putih itu menyapu sekejap ketiga orang itu kemudian ujarnya lagi menurut penglihatanku mereka bertiga pun berada dalam keadaan yang belum sempurna sungguh tajam penglihatan orang ini peji siau ling di dalam hati segera jawabnya yang terluka parah cuma dua orang sedangkan nona itu karena harus menolong kami sekalian bertiga maka banyak tenaga dalamnya yang terpaksa dihamburkan hal itulah yang membuat dia berubah jadi begini rupa kakek tua berambut putih itu mengangguk tiada hentinya eh bukan saja kau bisa menangkap suara hatiku bahkan kau pun seorang kuncu seorang lelaki sejati yang jujur dan polos hatinya sayang sekali hari keberangkatanku sudah tak bisa ditunda lagi sayang sekali kita harus berjumpa dalam saat-saat seperti ini setelah berhenti sebentar dia menengadah memandang ke angkasa dan tertawa terbahak-bahak ha 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 kalau toh bisa berjumpa kenapa musti risaukan soal waktu aku tak boleh membiarkan halayak ramai menuduh aku terlalu keras kepala meskipun siau ling dapat mendengar pula suara gumaman kakek tua itu akan tetapi ia tak bisa menangkap maksud yang sebetulnya dari perkataan itu untuk beberapa saat lamanya pemuda itu tak tahu apa yang mesti dijawab terpaksa dengan termangu-mangu tetap berdiri di tempat semula kakek berambut putih itu alihkan sorot matanya menyapu setejap Sengpet, Tukiu serta Pekli peng kemudian ujarnya kembali aku memiliki obat mujarab yang dapat membantu menambah tenaga dalam seseorang jika engkau percaya dengan perkataanku silahkan berikan pil tersebut untuk mereka semua dari kilatan cahaya matu yang dimiliki kakek tua itu Sian Ling tahu bahwa dia adalah seorang jago lihai yang memiliki tenaga dalam amat sempurna dalam hati segera pikirnya dengan kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki orang ini jika ia bermaksud mencelakai jiwa kami semua aku rasa dalam beberapa gebrakan saja kami akan mati konyol di tangannya tidak mungkin kalau ia bermaksud mencelakai kami semua dengan pil beracun setelah berpikir sampai ke situ keberanian pun muncul dalam hatinya cepat sahutnya kalau begitu, biarlah aku mewakili mereka semua mengucapkan banyak terima kasih lebih dahulu atas pemberian obat mujarab dan loo ciam poe kakek tua berambut putih itu merogoh ke dalam sakunya dan ambil keluar sebuah botol porselen sambil diangsurkan ke tangan Sia Ling pesannya dalam botol ini kebetulan sekali berisikan 4 butir pil mujarab kalian berempat masing-masing telanlah sebutir Sia Ling menerima botol porselen itu dan dan membuka tutupnya lalu ambil keluar sebutir dan langsung dimasukkan ke dalam mulut melihat perbuatan si anak muda itu kakek berambut putih tersebut segera tertawa terbahak-bahak ha 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 bocah cilik engkau menelan lebih dahulu pil tersebut apakah tidak takut dalam obatku itu telah kucampuri dengan racun yang keji Sia Ling tersenyum eloo tiang telah menganggap diri boam poe sebagai orang yang dapat menangkap suara hatimu jika obat itu benar-benar mengandung racun sekalipun harus mati boam poe juga tak akan menyesal anak muda yang patut dihargai seru kakek berambut putih itu dengan wajah serius kepergianku ke barat dan berpesiar ke negeri Tiantok hari ini entah sampai kapan kuahiri besok pagi sekali sebelum fajar menyingsing aku akan berangkat maukah engkau hantar diriku melakukan perjalanan perkataan semacam itu sepantasnya jika akulah yang mengucapkan pikir Sia Ling di dalam hati tapi sekarang dia sudah mengatakannya lebih dahulu terpaksa ia menyanggupi baik boam poe pasti akan menghantar keberangkatan loo ciam poe tapi kita harus berjumpa di mana kakek tua berambut putih itu tertawa hambar bagi dirimu perjalanan ini semestinya merupakan suatu perjalanan yang paling payah dan menyulitan aku telah memperhitungkan lebih dahulu bagimu dapatkah IOT yang memberi keterangan dengan lebih jelas lagi tempat di mana aku akan melakukan start perjalananku berada pada suatu bukit beberapa li jaraknya dari sini tetapi engkau harus melewati dua buah bukit yang tinggi lebih dahulu sebelum tiba di sana meskipun sekarang kau telah menelan pil dariku tetapi untuk melumeran pi tersebut kau masih harus melakukan semedi beberapa waktu lamanya meskipun kau memiliki ilmu meringankan tubuh yang sempurna pun sebelum kentongan keempat kalau kau harus sudah berangkat dan sebesar tuum fajar menyingsing kau harus sudah tiba di tempat tujuan bocah cilik coba hitunglah sendiri waktunya apakah kau mampu untuk menepati atau tidak setesatu aku sanggupiku pasti akan berusaha untuk tiba di situ sebelum waktunya jawab siauling dengan tegas yang ku takuti adalah jalanan yang tak ku kenal boampue takut mengambil arah yang salah tentang soal itu kau tak usah kuatir aku telah susunkan rencana yang bagus untukmu di sepanjang jalan aku telah tinggalkan tanda pengenali yang memberi petunjuk kepadamu jalan mana yang mesti ditempuh kalau begitu kita tetapkan demikian saja boampue pasti akan menepati janji dan berangkat ke sana bila kau mendaki gunung lewati sini maka di depan sana akan kau temukan tanda petunjuk yang ditinggalkan nah, sampai berjumpa kembali selamat jalan elooti yang sahut siauling sambil memberi hormat dalam kakek tua itu tidak banyak bicara lagi dia putar badan dan segera berlalu dari sana tiba-tiba siauling teringat akan sesuatu dia ingin menanyakan jaraknya yang tepat antara tempat itu dengan tempat di mana ia berada sekarang agar jadwal perjalanan bisa ditentukan tetapi bayangan tubuh kakek tua itu sudah lenyap tak berbekas dalam hati kecilnya siauling tahu kalau kakek berambut putih itu adalah seorang manusia sakti yang memiliki ilmu silat amat tinggi tetapi ia tak habis mengerti mengapa kakek itu mengundang dirinya untuk menghantar keberangkatannya menuju ke negeri Tiantok setelah janji diucapkan keluar tentu saja ia tak bisa mengingkarinya maka cepat-cepat dia duduk bersilah untuk mengatur pemapasan pemuda itu berharap agar kesehatan tubuhnya bisa cepat pulih kembali sehingga perjalanan dapat segera dilakukan terasalah dari arah pusar memancar keluar segulung aliran hawa panas yang menyegarkan badan aliran hawa panas itu dengan cepatnya menyambar ke seluruh tubuh siauling sadar bahwa hal itu merupakan akibat dan khasiat obat yang ia telan barusan hatinya terasa tercengang pikirnya obat itu sungguh mujarab sekali ditinjau dan pemberian obat mujarab ini sudah sepantasnya kalau aku menghantar keberangkatannya berpikir sampai disitu ia segera meronta bangun setelah mendekati kehadapan Seng Pat serunya dengan suara dalam saudaraku berdua pentanglah mulutmu lebar lehar siaung heng hendak menghadiahkan sebutir pil mujarab untuk kalian semua waktu itu Seng Pat dan Tukiu sedang mencapai titik puncak yang paling penting meskipun mereka dengar perkataan dari siauling namun mulutnya tak mampu dipentangkan seperti apa yang diharapkan kurang lebih seperminum teh kemudian Seng Pat serta Tukiu baru membuka matanya kembali siauling segera memberi obat mujarab itu kepada mereka berdua sambil pesannya jangan banyak bicara, pentang mulut kalian lebar lebar setelah dua orang saudaranya buka mulut pemuda itu pun segera masukkan obat mujarab tadi ke dalam mulut mereka berdua obat ini mempunyai daya kasihat yang luar biasa sekali serunya harap saudara berdua segera menelannya ke dalam perut kemudian aturlah pernapasan kembali Seng Pat serta Tukiu sama-sama mengangguk dan memandang ke arah toakonya dengan sorot mata penuh rasa terima kasih setelah menelan pil tersebut mereka atur pernapasan kembali siauling tarik napas panjang ia mendekati pula Pek Lipeng dan berbisik lirih Pengji apakah tubuhmu terasa agak baik kan Pek Lipeng sama sekali tidak terluka dalam dia hanya kehabisan tenaga murni saja karena harus mengobati beberapa orai secara beruntun keadaannya jauh berbeda dengan keadaan sepasang padagang dari kota Tiong Chiu setelah mengatur pernapasan beberapa saat lamanya kesehatan badan sudah pulih kemubail beberapa bagian dia buka matanya dan tertawa aku sudah agak baik kan kalau begitu telan pil ini obat tersebut akan mendatangkan manfaat yang besar bagimu kata siauling sambil langsurkan obat dalam genggamannya semula dia bermaksud agar Pek Lipeng menyambutnya dengan tangan tetapi gadis itu ternyata membuka mulutnya sambil berseru manja to aku, masukkanlah pil itu ke dalam mulutku siauling tertegun terpaksa dia berikan obat tadi ke dalam mulut Pek Lipeng setelah mendapat bantuan dari obat mujarab tersebut kesehatan badan keempat orang itu dengan cepatnya telah pulih kembali tidak sampai satu kentongan kesehatan mereka telah pulih seperti sedia kala siauling yang punya janji dengan orang setelah melakukan semedi satu kali dia segera berhenti dan bangkit berdiri dilihatnya sengpet, tukiu serta Pek Lipeng masih tetap duduk her semedi di situ siauling angkat kepala memandang keadaan cuaca dia lihat tawan gelap di langit sebagian besar telah buyar bintang dan rembulan sudah tak nampak lagi teringat akan janjinya dengan kakek berambut putih itu dia merasa sekaranglah saatnya untuk berangkat maka ujarnya saudara berdua siauling punya janji dengan seseorang dan sekarang juga harus segera berangkat paling cepat tengah hari nanti dan paling lambat senja nanti aku pasti sudah kembali ke sini kalian tungulah aku di atas percak in wanhong aku ikut, teriak Pek Lipeng tiba-tiba sambil meloncat bangun dari atas tanah kau telah selesai bersemedi sudah selesai sejak tadi jawab Pek Lipeng sambil tertawa bahkan kekuatan tubuhku telah pulih kembali seperti sedia kalau siauling tidak segera mengambil keputusan pikirnya dalam hati tabiat kakek tua itu aneh sekali dan sukar diraba dengan kata-kata jika ku bawa serta pengji ke situ entah dia menerima dengan senang hati atau tidak apalagi luka dalam yang diderita sang pet berdua belum sembuh benar dia harus tetap tinggal di tempat ini untuk melindungi keselamatan mereka berdua berpikir sampai di situ dia lantas berkata pengji kalau kita pergi semua lalu siapakah yang melindungi keselamatan kedua orang saudara kita walaupun para jago dari perkampungan Pek Hoa San Cheng telah berangkat tinggalkan tempat ini siapa tahu kalau kaki tangan sembuh hang ada yang balik lagi kemari kau harus tetap tinggal di sini untuk melindungi keselamatan mereka berdua mendengar perkataan itu Pek Liling menghela nafas panjang aaaai kapan sih aku tak menuruti perkataan dari Toa Kobi Siknya Liri dari sikap serta tingkah laku gadis itu siauling tahu kalau ia tak senang hati tetapi sekalipun begitu terpaksa ia harus tetap berlagak pailang sambil katanya secepatnya aku akan kembali lagi ke sini waktu itu kesehatan badan dua orang saudara kita pun telah pulih kembali seperti sedia kala kita bersama-sama berangkat tinggalkan tempat ini Pek Liling tertawa maukah engkau ajak aku berpesiar ke Telaga Sio U dan menyambangi Pak Nyo Chu di bawah pagoda Lui Hang tak cerita itu hanya dongeng rakyat belaka siapa bilang kalau dahulu benar-benar pernah terjadi peristiwa semacam ini selah Sian Ling dengan cepat perduli dongeng atau kejadian yang sungguh yang pasti nasib Pak Nyo Chu mengenaskan sekali kata Pek Liling dengan wajah serius cinta kasihnya suci murni dan patut dipuji sayang lelaki yang tak kenal Budi lebih percaya dengan perkataan dari Hoet Hei Hoesyo sehingga akhirnya menindis tubuhnya dengan pagoda Lui Hang Ta habis berkata ia menangis terseduh seakan-akan baru saja bertemu dengan suatu kejadian yang memilukan hati Siauling saja amat terperanjat ia merasa dibalik perkataan gadis itu menandung arti yang lain hal tersebut membuat dia jadi gelagapan dan tak tahu apa yang mesti dijawab dengan ujung bajunya Pek Lipeng menyekair matu yang jatuh menetes sambungnya, ayahku pernah mengundang seorang sarjana tua dari daratan Tionggoan untuk memberi pelajaran membaca dan menulis bagiku meskipun usia sarjana itu sudah tua tetapi dia romantis sekali seringkali ia menceritakan kisah-kisah romantis atau cerita dongeng dari daratan Tionggoan kepadaku waktuku dengar cerita tentang Pek Niochu tempoh hari diam-diam aku merasa geli atas ketololan Pek Niochu tersebut di kolong langit toh banyak sekali pemuda tampan kenapa dia cuma mencintai seorang lelaki belaka kalau aku yang menjadi diahu tak sudi aku dipermainkan dengan begitu saja kalau kau menjadi Pek Niochu apa yang hendak kau lakukan perlahan-lahan Pek Li pengalihkan sorot matanya menatap wajah Siauling kemudian jawabnya, waktu itu aku pernah berpikir kalau memang dia tidak menepati janji kenapa aku mesti memikirkan terus dirinya kenapa aku tidak bunuh saja orang yang tak kenal Budi itu gadis tersebut berhenti sebentar kemudian melanjutkan tapi sekarang, aku baru tahu ternyata laut cinta begitu luas dan tak bertepian Aai Siauling menghela napas panjang pengji usiamu masih kecil kenapa begitu banyak persoalan yang kau pikirkan Pek Li peng tertawa sedih sejak kecil aku sudah terbiasa mengumbar nafsu selamanya aku tak mau kalah kepada siapapun aku masih ingat ketika masih kecil tempo dulu waktu itu ayah sedang meyakinkan suatu ilmu sakti yang maha hebat aku paksa dirinya untuk menggendong aku keluar rumah menikmati keindahan salju ayah tak mau dan aku menangis terus bahkan menghancurkan pula barang antik kesayangannya ayahku yang selamanya tak penyerah memaki diniku waktu itu segera menghajar aku tetapi aku menangis terus tiada hentinya sehari semalam tak mau makan dan minum ibuku menasehati dan menghibur diniku aku juga tetap menangis tiada hentinya sampai akhirnya suaraku habis dan air mataku kering ayahku baru mengalah dan membopong aku keluar dari istana untuk melihat salju waktu itulah aku baru berbenti menangis bagaimana setelah kau tumbuh dewasa selasyauling setelah makin dewasa aku semakin dapat meresapi cinta kasih Tian dan kasih sayang orang tua tetapi ayah dan ibu sudah mengenal wataku setiap kali persoalan yang telah kuputuskan biasanya mereka menurut sekali siapa tahu setelah berjumpa dengan to aku aku merasa bahwa diriku telah berubah jadi seorang manusia lain berubah jadi lebih jinek dan penurut bukan kata siyauling sambil tersenyum koma aaai aku selalu berusaha menekan wataku dan menuruti setiap perkataanmu aku tak tahu sikapku ini bisa menarik kegembiraanmu atau tidak aku selalu khawatir pada suatu hari engkau bosan kepadaku dan tinggalkan diriku seperti nasib dari Pak Nio cu hai ba a a a a a a kau bukan pek Nio cu sedang aku bukan kha o koinjin mana boleh kau bandingkan satu sama lain baik-baiklah merawat mereka berdua aku akan berangkat lebih dahulu kau harus segera kembali to aku bisik pek li peng siyauling mengangguk dia belai rambut gadis itu dengan penuh kasih sayang kemudian jawabnya tunggulah aku kembali sayang akan kutunggu kedatanganmu dengan hati sabar siyauling pun putar badan dan berjalan menuju ke arah bukit mengikuti petunjuk dari kakek tua berambut putih sedikit pun tidak salah di atas puncak bukit itu ia temukan sehelai sapu tangan berwarna putih yang ditindihi dengan sebuah batu di atas sapu tangan tadi terteralah petunjuk jalan dengan jelasnya siyauling menyimpan sapu tangan tadi dan segera melakukan perjalanan sesuai dengan petunjuk yang diberikan setiap kali bertemu dengan tikungan ia temukan tanda petunjuk jalan di sana perkataan kakek tua berambut putih itu sedikit pun tidak salah perjalanan yang harus ditempuh sukar dan payah sekali bukan saja harus melewati tebing yang curam jurang yang dalam bahkan kadangkala harus terjun ke air dan merambat di tebing dengan ilmu cecak pikirnya di dalam hati bukankah ia tahu dengan jelas bahwa luka dalam yang kuderita baru saja sembuh kenapa dia suruh aku melalui jalan yang curam dan berbahaya seperti ini bukankah dia ada maksud menyiksa deriku tetapi setelah teringat kembali akan janjinya yang telah diutarakan ia merasa tak ada gunanya menyesal terpaksa dengan sepenuh tenaga perjalanan ia lanjutkan luka dalam yang ia derita sebetulnya cukup parah meskipun sudah menelan obat mujarak pemberian dari kakek tua itu namun berhubung selama ini tiada waktu baginya untuk mengatur pernapasan dengan baik maka kekuatan tubuhnya belum pulih seutuhnya setelah melakukan perjalanan beberapa saat lamanya sekujur badan telah basah kuyuk oleh keringat napasnya jadi tersengal-sengal melihat seng surya sudah muncul di balik gunung sedang perjalanan entah berapa jauh lagi pemuda itu tak berani berhenti untuk beristirahat dengan paksakan diri ia lanjutkan perjalanan ke depan menanti seng surya telah terbit sampailah pemuda itu di depan sebuah sungai dengan aliran air yang deras Xiao Ling perhatikan sebentar sungai dengan aliran air yang amat deras itu ia merasa luasnya mencapai 3-4 temhak di situ tiada jembatan ataupun sampan kalau di hari biasa jarak sejauh itu mampu dilalui dengan ilmu meringankan tubuhnya yang cukup sempurna tak mungkin karus tersebut dapat dipergunakan setelah herdiri termangu-mangu beberapa saat lamanya di tepi sungai akhirnya dia cabut keluar pedang pendeknya dan memotong beberapa batang kayu kemudian diikat jadi satu dan dijadikan sebuah rakit belum sempat pemuda itu menyeberangi sungai tadi dengan rakitnya tiba-tiba terdengar suara gelak tawa yang amat nyaring berkumandang datang dan kejauhan disusul seseorang berseru lantang saudara cilik kau sudah datang terlambat andai kata aku tidak percaya kalau kau pasti datang sejak tadi sampan ini sudah ku lepaskan dan sekarang telah berada puluhan li jauhnya dari sini ketika Xiao Ling menengadah ke atas tampaklah seorang kakek berjubah hijau dengan rambut putih tergulung jadi satu serta mencekal sebuah tongkat bambu sedang duduk di atas sebuah rakit yang terbuat dari beberapa lembar bambu ketika itu perlahan-lahan ia munculkan diri dari balik semak bergerak di atas aliran sungai yang deras rakit itu ternyata bergerak tenang dan seolah-olah sedang berlayar di atas permukaan telaga yang tenang dan tak bergerak sekali menutul tongkat bambunya rakit itu laksana kilat meluncur ke depan dan berhenti tepat di hadapan pemuda itu Xiao Ling segera mengenali kakek tua itu sebagai kakek yang pernah dijumpainya kemarin malam hanya saja pada saat ini rambutnya telah digulung dengan rapi dan minyak di wajahnya telah dicuci bersih begitu agung dan berwibawa keadaannya hingga boleh dibilang tak jauh berbeda seperti Malai Katia segera menghembuskan napas panjang katanya luka dalam yang boampoe derita belum sembuh perjalananku dilakukan lambat sekali bila Elo Ot yang menunggu agak lama harap engkau suka memaafkan sambil tertawa kakek tua itu mengangguk aku sudah tahu kalau engkau telah menggunakan segala kemampuan yang kau miliki untuk tiba di sini sebelum waktunya ia berhenti sebentar lalu sambungnya saudara cilik kau pandai ilmu berenang sama sekali tak bisa sahut pemuda itu sambil menggeleng aliran air sungai di sini amat deras sekali kalau memang ku tak pandai ilmu dalam air kenapa kau hendak menyeberangi sungai ini dengan rakit dikala kau berada dalam keadaan payah dan kehabisan tenaga apakah kau tidak takut mati boampoe telah berjanji dengan Elo Ot yang bagaimanapun juga aku tak ingin mengingkari janji karena itu terpaksa aku harus coba menyeberanginya kendati harus menempuh bahaya apakah kau menyesal tanya kakek tua berambut putih itu sambil tersenyum siauling menggeleng seandainya aku merasa meyesal bisa saja ku batalkan janji ini ketika berada di tengah jalan tadi kenapa aku mesti bersusah payah sampai di sini cuma ada satu persoal lo membuat boampoe tak habis mengerti dapatkah ku tanyakan pada Lo Ot yang persoalan apa aku tidak menyesal Lo Ot yang suruh aku melakukan perjalanan dengan melewati jalan yang curam dan berbahaya aku hanya heran mengapa Lo Ot yang tidak suruh aku melewati jalan lurus yang sehenarnya di sekitar sana sebaliknya malah memberi petunjuk kepadaku untuk melewati tebing yang curam serta selat yang sempit di kolong langit tiada hasil yang bisa diperoleh tanpa bersusah payah bagi dirimu semua yang telah kau jalankan hanya merupakan suatu perubahan kecil saja andai kata Bo Ampue bukan berada dalam keadaan luka sekalipun perjalanan itu 10 kali lipat lebih berbahaya pun aku percaya masih mampu melewatinya dengan cepat kalau kau tidak terluka maka percobaan yang harus kau lewati mungkin 10 kali lipat lebih hebat daripada kekuatan yang kau miliki sekarang Lo Ot yang perkataanmu mengandung arti yang terlalu dalam lama-kelamaan Bo Ampue jadi kebingungan kakek tua berambut putih itu tertawa hambar saudara cilik sekarang kau pasti sudah lelah bukan karena kehabisan tenaga nah cepatlah pejamkan matu dan benstirahatlah sebentar jika kekuatan tubuhmu pulih kembali kita baru berbicara lebih jauh ketika itu siauling memang merasa kepalanya agak pening diri matanya berkunang-kunang ia merasa tak kuat menahan diri lagi maka jawabnya Bum Poe akan turut perintah ia segera duduk bersilah pejamkan matu dan mengatur penapasan dalam semedinya ia merasa kepalanya jadi sakit seperti terhantam oleh sebuah benda berat pingsan pingsan pemuda itu seketika itu juga menanti ia sadar kembali dari pingsannya tengah hari sudah tiba dan ia temukan dirinya berbaring di atas tanah rumput yang lunak dan lembut sekali ketika sorot matanya dialihkan ke sekeliling tempat itu tampak olehnya bunga dengan aneka warna yang indah bertaburan di sekeliling tubuhnya bau harum semerba menyelimuti daerah di sekitar sana perlahan-lahan siauling bangkit berdiri pertama-tama ia meraih kitab pusaka peninggalan Raja Seruling yang berada dalam sakunya lebih dahulu setelah menemukan bahwa kitab itu masih ada di sana rasa tegangnya agak mengendor perlahan-lahan dia bangkit lalu menghembuskan napas panjang tubuhnya terasa segar sekali rasa penat dan lelah sama sekali lenyap tak berbekas bahkan luka dalam yang diderita pun sudah sembuh kembali seperti sedia kalah kesemuanya itu membuat hatinya tercengang pikirnya di dalam hati bukankah aku sedang mengatur pernapasan di tepi sungai dan kepalaku dipukul orang keras kenapa sekarang berada di sini dimanakah kakek berambut putih itu kemana perginya dia setelah berpikir sebentar pemuda itu merasa bahwa kesemuanya itu adalah hasil perbuatan dari kakek berambut putih hanya ia tak tahu apa sebenarnya tujuan kakek itu daerah di sekeliling tempat itu tertutup oleh dinding bukit yang menjulang ke angkasa di bawah sorot cahaya seng surya tampaklah setiap sudut tempat itu terlihat jelas kecuali sebuah rumah gubuk yang berada di situ tidak nampak benda apapun siauling teliti lagi daerah di sekitar sana ditemuinya bunga yang tumbuh di sana benaneka warna dan macam enam orang dari luar lembah sekarang siauling mulai merasa bahwa kemungkinan besar rumah gubuk itu adalah tempat tinggal dari kakek berambut putih itu berpikir sampai di sana perlahan-lahan dia maju ke depan dan mendekati rumah gubuk tadi pintu pagar terbuka lebar namun tak nampak sesosok bayangan manusia pun berada di sana siauling mendahem ringan kemudian berkata eloo cium poe atas cinta poe berikan kepadaku aku merasa amat berterima kasih sekali siapa tahu suasana masih tetap sunyi senyap tak kedengaran suara sedikitpun siauling segena pertinggi suaranya dan bensuru kembali boam poe harus pergi bolehkah aku berjumpa lagi dengan dirimu kali ini ucapan tersebut dipancarkan dengan hawa yang penuh membuat suaranya mendengung ke udara dan memantul keempat penjuru tetapi suasana tetap sunyi senyap dan tak kedengaran suara jawaban satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benaknya segera pemuda itu berpikir ia pernah beritahu aku bahwa dia hendak tinggalkan tempat ini untuk berangkat ke negeri Tiantok apakah ia sudah berangkat berpikir demikian ia lantas melangkah balik ke dalam ruangan gubuk itu suasana dalam ruangan bersih dan terang tak nampak sesosok bayangan manusia pun di tempat itu dengan sorot metu yang tajam siauling menyapu sekejap ruangan tadi dia lihat di atas sebuah meja kayu terletak dua buah kitab tipis di atas kitab itu terletak pula secari kertas ketika kertas itu diambil maka terbacalah isinya yang berbunyi untuk membantu engkau menembusi urat penting yang menguasai mati hidup aku telah berangkat dua jam lebih lambat dari rencana semula saat keberangkatanku tak bisa diundur lagi karena itu ku tinggalkan dua jilid ilmu silat sebagai tanda metu bagaimu tertanda sahabat di masa tua ditinjau dari tinta yang belum kering hal itu menunjukkan kalau kakek tua berambut putih itu berlalu belum lama diam siauling menghela napas panjang pikirnya bila aku mendusin setengah jam berselang mungkin dapat kutemui lagi orang itu sinar matanya segera dialihkan ke atas kitab yang tertumpuk di atas meja terbacalah beberapa huruf besar berwarna merah yang ngertra di atas kitab itu inti sari ho asem kiam ho at ditu satu izoleh tem encing hampir saja siauling tidak percaya dengan pandangan mati sendiri dia kucak kucak matanya dan memperhatikan lebih seksama lagi sedikit pun tidak salah di atas kitab itu tertulis huruf-huruf tersebut dengan jelas dan nyata inti sari ho asan kiam ho at secara lapat siauling teringat kembali akan sikap bun hantu yang pernah menyembah di hadapan jenazah seorang kakek tua berjubah hijau waktu berada dalam istana terlarang waktu itu dia sebut kakek tersebut sebagai tem mincing bukankah kitab ini adalah hasil peninggalannya satu ingatan lain dengan cepat berkelebat pula dalam benaknya oh jangan kakek tua itu adalah jago lihai yang berhasil masuk ke dalam istana terlarang lebih dahulu serta mengam satu pergi kitab ilmu silat peninggalan dari sepuluh tokoh sakti itu berpikir sampai di sana ia lantas berseru tertahan oh sayang sayang kenapa aku lupa menanyakan nama dari jago lihai itu keadaanku benar-benar bagaikan punya metu tak berbiji ketika teringat kembali akan surat yang ditinggalkan itu dia segera memeriksanya kembali namun di situ kecuali tercantum kata sahabat di masa tua tiada nama lain-lain yang tertinggal siauling menghembuskan napas panjang pikirnya dengan orang ini aku tiada hubungan dan kenal pun baru kemarin malam sungguh tak nyana ia telah meninggal sedua buah kitab pusaka yang tak ternilai harganya itu kepadaku bahkan tidak meninggalkan pula namanya kebesaran jiwa orang ini benar-benar mengagumkan setelah termangu-mangu beberapa saat lamanya perlahan-lahan dia angkat kitab pusaka dari temin cing itu dan memeriksa kitab yang kedua terbaca olehnya pada halaman kitab yang kedua tercantum beberapa huruf besar yang berbunyi Sian Cisinkang ditulis oleh Bu Siang murid dari partai Siauling dalam hati Siauling segera berpikir aku dengar suhu pernah berkata bahwa ilmu sentilan jari Sian Cisinkang dari kuil Siauling adalah sejenis kepandayan yang mahadasyat tak nyana kakek tua itu rela meninggalkannya untukku berpikir demikian ia lantas membuka kitab tadi dan membaca isinya pada halaman pertama dimana tertulislah kata-kata yang berbunyi aku sudah tahu bahwa nasibku akan berakhir di dalam istana terlarang aku lihat semua rekan senasib sedang duduk di kursi sambil menulis ilmu silatnya ke atas kitab catatan kami semua berharap agar di kemudian hari ada orang yang masuk ke dalam istana terlarang dan mendapatkan kitab catatan ilmu silat banyak tahun dengan susah payah musti lenyap dengan begitu saja diam-diam sianling menghela napas panjang pikirnya ahli bangunan bertangan sakti panit tian mendirikan istana terlarang dengan tujuan meringkus semua jago lihai nomor wahid di kolong langit hingga dia bisa merajai dunia tanpa tandingan siapa tahu diri harus mati lebih dulu di bawah kerubutan para jago lihai sampai ilmu silat pun tak sempat ditinggalkan mencelakai orang seperti mencelakai diri sendiri siapa tahu kalau nasibnya jauh lebih buruk dia membaca lebih jauh isi kitab tadi tapi ilmu silat dari partai siolim kami luas bagaikan samudera tak bisa dibandingkan dengan perguruan perguruan lain kepandayan yang kumiliki tak dapat terlepas dari sucau kami turun temurun sebaliknya apa hal ini juga patut disayangkan maka setelah berpikir tiga kali akhirnya aku memutuskan untuk meninggalkan ilmu sentilan jari sian chi sin kang untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang ilmu tersebut mudah dipelajari dan tak usah merabah dengan susah payah dalam waktu singkat tentu ada hasil yang berhasil dicapai siaoling menengadah dan menghembuskan napas panjang pikirnya ia tinggalkan inti sari ilmu sentilan sian sin kang rupanya apa yang tercatat merupakan pengalaman yang telah diperoleh selama mempelajari kepandayan tersebut kenapa aku tidak berusaha pula meyakinkan ilmu ini dalam waktu singkat berpikir demikian ia lantas mundur dua langkah kebelakang dan menyembah dua kali terhadap kitab catatan tersebut katanya ini hari aku berhasil mendapatkan suatu peruntungan bagiku di kemudian hari bila ada kesempatan kitab ini pasti akan ku kembalikan ke partai siaolim agar kepandalan sakti yang telah taisu dalami selama puluhan tahun ini bisa dimanfaatkan pula OEH semua anak murid partai siaolim selesai berdoa ia membuka kitab itu dan dibacanya dengan seksama dalam kitab ilmu silap tersebut bu yang taisu kecuali mencatat kera mempelajari ilmu Sian Cixin Kang tercantum pula pengas satu amanah selama puluhan tahun dalam mempelajari kepandayan tersebut kiranya bu siang taisu adalah murid kuil siaolim dari angkatan bu yang paling berbakat dan paling cerdik setelah terpilih untuk mempelajari ilmu silat partainya ia pernah meninjau sejarah partai siaolim sejak 100 tahun berselang di antara jangka waktu itu ada 12 orang pernah memilih untuk mempelajari ilmu sentilan Sian Cixin Kang tapi mereka semua mengalami kegagalan di tengah jalan dan tak seorang pun berhasil menguasainya dengan benar bahkan ada dua orang di antaranya karena malu bertemu dengan gurunya dalam gusar dan putus asa telah melakukan bunuh diri setelah mengetahui akan kejadian tersebut timbulah tekat dalam hati untuk mempelajari ilmu Sian Cixin Kang tersebut waktu itu ada seorang angkatan tua dari kuil Siaulim yang memberi petunjuk kepadanya agar memilih kepandayan silat yang lain saja tetapi tekatnya telah bulat dan ia bersikeras untuk memilih kepandayan tadi dalam keadaan apa boleh buat akhirnya ia diizinkan pula di dalam suatu ruang rahasia yang terpisah dengan orang luar bus yang Taisu pusatkan seluruh perhatian dan kepandayannya untuk mempelajari kepandayan itu tapi lima tahun kemudian belum ada hasil apapun yang berhasil didapatkan pada saat itulah dia baru menyadari bahwa kepandayan tersebut adalah kepandayan yang membutuhkan kesadaran yang amat besar untuk mempelajarinya kecuali membutuhkan pula tenaga dalam yang sempurna karena itu selama tiga tahun dia memperdalam tenaga dalamnya lebih daus satu menanti hawa murninya sudah mencapai kesempurnaan ia baru mempelajari kembali ilmu tadi lima tahun lewat dengan cepat dan hasil yang didapat baru sedikit sekali 13 tahun kemudian ilmu tersebut baru boleh dibilang dikuasai penuh olehnya membaca sampai di sini diam-diam siauling tercekat juga hatinya ia berpikir kalau aku harus membutuhkan waktu selama puluhan tahun pula untuk melatih kepandayan ini mungkin keadaan sudah tidak mengijankan lagi sesudah menenangkan hatinya ia membaca lagi lebih jauh setelah aku pelajari kepandayan tersebut barulah ku sadari bahwa dibalik ilmu tadi sebenarnya mempunyai suatu rabasia yang amat besar jika rahasia itu tak dapat ditemukan maka sukar untuk meyakinkan ilmu tadi hingga mencapai puncak kesempurnaan sayang sekali para looti yang pada tahun-tahun sebelumnya tak seorang pun yang berhasil memecahkan rahasia itu hingga banyak diantaranya mengalami kegagalan aku tak bisa menduga akhirnya kitab ini bakal terjatuh ke tangan siapa aku pun tak ingin jerih payahku selama puluhan tahun ikut musnah dan terkubur bersama diriku dalam istana terlarang ini semoga Buddha yang maha pengasih melindungi kami sehingga orang yang berhasil satu dapatkan kitab ini bisa mengamalkan kepandainnya untuk kebajikan serta membhasmi kaum durjana dari muka bumi ketika dibaca lebih lanjut isinya merupakah rahasia kera mempelajari kepandain sakti tersebut sebuah keterangan dan penjelasan tercantum dengan rapi dan cermat sekali siauling jadi kesemsem dan seluruh perhatiannya terhisap ke dalam isi kitab tadi tanpa dia sadari pemuda itu pun mulai memelajari kepandain sakti itu isi kitab itu tipis sekali dan di dalam waktu singkat telah habis dibaca namun di bawah penjelasan dari bu siang ta isu yang begitu teliti secara baik dalam mengatur napas mengerahkan tenaga serta hal-hal yang sepelepun tercantum nyata siauling benar-benar terhisap perhatiannya tanpa disadari ia telah mempelajari kepandain tersebut sampai berpuluh-puluh kali banyaknya menanti hari sudah gelap ya baru sadar buru-buru kitab itu disimpan ke dalam saku dan segera melangkah keluar dari ruangan itu ketika mengetahui bahwa senja telah menjelang tiba siauling segera mendaki ke atas puncak sebuah bukit dari situ menentukan sebuah arah dan buru-buru kembali ke puncak Inwan Hong menanti ia tiba di puncak Inwan Hong malam telah menjelang kembali waktu menunjukkan hampir kentongan pertama di tengah kegelapan tampaklah seorang gadis muda berbaju putih berdiri di tepi jurang rambut dan gaunnya berkibar terhembus angin malam yang kencang satu ingatan segera berkelebat dalam benak siauling buru-buru ia maju ke depan sambil menegur apakah pengji berkelebat